Intro Saat Pol PP Kota Batu kembali melakukan penertiban APS atau alat peraga sosialisasi di sepanjang Jalan Pertigan Bendo sampai Kalilana Penertiban ini dilakukan karena belum masuk masa kampanye dan tidak berizin Dari hasil operasi penertiban ini sebanyak 30 APS diturunkan dan diangkut ke kantor Saat Pol PP Kota Batu Kegiatan penertiban alat peraga sosialisasi dilakukan oleh Saat Pol PP Kota Batu di beberapa titik jalan Mulai dari Pertigaan Bendo sampai kawasan Jembatan Kalilanang Penertiban ini dilakukan karena banyak APS dipasang padahal masih belum memasuki masa kampanye Yang akan dimulai sekitar tanggal 28 November 2023 mendatang Alat peraga sosialisasi yang dipasang relaon bakal calon legislatif ini sudah banyak dipasang di banyak lokasi termasuk di pinggir jalan di wilayah Kota Batu Pemasangan alat peraga ini ada yang dipasang di tiang listrik, dipaku di pohon dan fasilitas umum lainnya Kegiatan ini juga dilakukan untuk memastikan pemasangan APS sesuai ketentuan hukum Dan terjamin transparasi serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat Ahmad Suprianto, Kabit Ketertiban Umum dan Ketantraman Masyarakat Saat Pol PP Kota Batu menjelaskan Upaya penertiban ini akan terus dilakukan untuk memastikan APS dipasang sesuai aturan yang berlaku Dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan pengguna jalan Di lokasi Pertigaan Bendo Kota Batu menjadi salah satu titik yang banyak dipasang alat peraga sosialisasi Baik untuk pilpres maupun caleg sehingga harus ditertibkan APS berukuran besar ini dipasang tepat di pertigaan Pihak Satpol PP juga mengimbau kepada pihak pemasang reklama Harus terlebih dahulu mengajukan izin pemasangan ke dinas terkait Pemasang tidak melanggar dan sesuai dengan aturan yang berlaku Hari ini kita mulai dari Pertigaan Bendo sampai dengan Kali Lanang Alhamdulillah, Insya Allah sudah dapat 30 api lah untuk APS Apa aja nih Pak? Maksudnya yang berizin? Dari berbagai macam partai politik, dari Capres banyak Yang banyak kan dari relawan-relawannya Pak ini kan aktivasi penghujan biasanya banyak juga yang rusak Pak ini Ya Walaupun ada izinnya Sementara ini belum banyak yang, nggak ada yang izin Jadi itu belum ada izinnya Terus ditempatkan di pohon-pohon Di panggung di pohon-pohon Dan masih kita sungguh Jadi kita bersihkan Nah minimal untuk relawan atau yang mematang Mohon izinlah ke Bapak Enda ya Bapak Enda ya Bapak Enda itu Jadi kalau ada izinnya kita juga nggak akan menurunkan Nah kecuali rusak atau mengganggu Keamanan Keamanan pejalan pengguna jalan Iwan Hikmawan melaporkan Terima kasih sudah menonton!